Yo, kembali lagi bersama Anthony FW yang berhasil dari Monosopo, yang melatihnya Pakai Indonesia, dan kali ini saya sedang visata malam seperti biasa, yang akan tayang di malam cuman nanti, dan kali ini saya akan mengunjungi mudan Monosopo Mojo Tengah, dan seperti biasa diperkansi saya sama Mas Yono, yang dari Situarjo, dan mari kita secara bersama ucapkan salam, TAHU! 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 Ya, selamat malam Jumat! Yukoob! Nah, jadi selamat malam Mas Bro-Mas Bro sekalian, selamat malam Jumat, selamat malam Jumat Kriwon, seperti biasa, bahwa setiap malam Jumat, edisi video saya adalah jalan-jalan ke lokasi wisata tempat seram, gitu loh, bukan lokasi wisata sebenarnya ya, tapi cuma lokasi tempat seram, tanpa ada embel-embel wisatanya, gila Pak, wasak wisata-wisata seram, nah, jadi sebelum kalian menonton video ini, akan saya sampaikan sedikit ya, bahwa nanti di video kali ini, tidak akan ada jumpscarenya, karena banyak yang protes di tiga video saya sebelumnya ya, ada banyak sekali yang protes bahwa, dikurangin jumpscarenya, kalau bisa jangan ada jumpscarenya ya, itu saja yang saya bedakan kali ini, yang saya kurangi ya, kalau efek-efek suara dan efek-efek gambar nongol muncul, tiba-tiba itu masih akan ada, tetap selalu menghiasi di video wisata malam kali ini, gitu loh, jadi cuma jumpscare, waduh, kebul! Jangan cui ngepi, jangan cui kebul! Nah, jadi cuma jumpscarenya saja yang saya hilangkan, tapi yang lainnya masih tetap akan ada, pokoknya siap-siap saja kalian ya, oke, sekarang belok kanan menuju ke arah Manggisan, nah, kenapa kok lewat Manggisan? Karena yang saya tuju itu adalah, di desa Mojo Tengah Mudal, Mudal ya, jadi di Mudal itu, Mojo Tengah itu, ada dua tempat, ada dua cerita mistis di sana ya, yang pertama itu, di daerah air minumnya, di air mancurnya itu, di pemandian ya, jadi di sekitar Mata Air Mudal, itu, pokoknya di sekitar itu ya, itu ada satu, ada dua cerita mistis ya, jadi, satu lokasi, tapi dua cerita mistis gitu loh, nah, itu ceritanya zaman dulu, pada zaman dahulu kala, itu di sana pernah ada seorang perampok, seorang perampok, seorang begal, tak apalah, pokoknya zaman dulu lah, saya juga mendengar cerita ini, waktu masih SMP dulu kok, waktu masih SMP, berarti kan mungkin ceritanya sudah lebih jauh, lebih tua ya, mungkin cerita-cerita di angkatan, di atas angkatan saya jauh gitu loh, nah, jadi ada seorang perampok, yang melarikan diri ke sana, nggak tahu perampoknya itu dari mana, saya nggak tahu ya, saya jelas, melarikan diri ke alas jalur itu gitu loh, ke jalur air mata, Mas Jatengah itu, air mata mudal itu ya, nah, di air mata itu, terkejar oleh oknum ya, oleh beberapa, oleh aparat ding, bukan oknum ding, oleh aparat kepolisian yang di Wonosoba itu, terkejar dan akhirnya terkena di sana, eh terkena, malah tertangkap di sana, karena tidak bekerja sama, pokoknya tidak manut itu ya, tidak manut dengan pihak kepolisian, maka ditembaklah penjahat itu gitu loh, ditembaklah penjahat itu, yang ironisnya pas menembaknya itu, di daerah air mata mudal itu, yang notabene itu, di sebelahnya itu, sekuburan sebenarnya ya, jadi meninggal langsung di tempat di sana gitu loh, jadi ditembak habis-habisan di sana, oleh aparat kepolisian, karena udah terkejar, udah tertangkap, dan karena mungkin saking bengisnya, saking bengisnya penjahat itu, ya udah itu akhirnya ditangkap, dan mungkin karena tidak, bekerja sama juga ya, tidak mengindahkan, impuan polisi gitu ya, disuruh menyalah, nggak mau, disuruh, apa, disuruh angkat tangan, nggak mau, pokoknya melawan intinya ya, melawan gitu loh, jadi langsung ditembak di tempat di situ, dan meninggal di situ juga gitu loh, nah, dan satunya lagi, nah ini satunya lagi, yang lebih serem lagi ini, satunya lagi itu, di bawahnya sedikit, pas tepat di SMA, di gedung SMA Mojo Tengah, SMA 3, SMA 1 Mojo Tengah namanya ya, nah jadi dulu, kalau itu kejadian itu, pas saya masih SMA sekitar ya, SMA kelas 1, kalau nggak SMA kelas 3, itu ada kejadian, orang gantung diri, di gedung sekolahan itu gitu loh, oh, mbak, hehehe, ada orang gantung diri, di gedung sekolahan itu, rumor yang beredar, rumor yang beredar, itu adalah penjaga sekolahnya ya, penjaga sekolah yang di situ itu, entah karena depresi, entah karena apa, entah karena dibunuh, juga nggak tahu, tapi yang jelas, dia gantung diri di situ, tapi misalkan kalau, gantung diri, kok juga tangannya terikat, mulutnya disumpankan, nggak mungkin ya, berarti dibunuh ya, ya gitu loh, ada rumor yang beredar itu, berbagai macam lah, ada yang bilang bunuh diri, ada yang bilang dibunuh, dan digantung di, pinggiran gedung sekolahan tersebut, gitulah intinya lah, pokoknya digantung di situ, nah, ya pokoknya itu ya, rumornya ya, rumornya itu, antara dibunuh, dan bunuh diri pokoknya, tapi kelihatannya sih dibunuh, kalau gantung diri, nggak mungkin lah, tangannya terikat di belakang, dan mulutnya disumpankan, itu nggak mungkin ya, berarti, tetap dibunuh ya, asumsi saya dibunuh, tetap gitu loh, nah gitu, itu terjadi di sekolahan SMA 3 Mojotong, yaitu SMA 3 Wanasobo itu ya, tepat di bawah mata air mudal itu ya, ini opi, nah ini lewat sini ya, nah, kita mulai memasuki lokasinya itu, mari kita, ucapkan, Bismillahirrohmanirrohim, ini lokasinya itu sebenarnya, nggak jauh-jauh dari, Kota Wanasobo ya, jadi ini, juga dari pusat, Kota Wanasobo nya, paling 1 km saja, udah sampai, tapi, aura mistisnya, sampai saat ini itu, udah masih ada gitu loh, masih ada, walaupun sekarang, udah banyak lampu-lampu, dan, ini rumah-rumah penduduk, juga masih ada, udah ada ya, udah ada di sekitarnya ya, nah gitu, tapi aura mistisnya, masih ada, klip-klip nih, lampu-lampu-lampu-lampu, bantu lampu-lampu-lampu, nah ini, jadi mulai memasuki wilayah ini ya, ini udah mulai memasuki, wilayah yang bener-bener, mistis, kalau menurut saya ya, pada zaman dulu, terutama pada zaman, saya SMA itu, SMP-SMA itu, serem banget di daerah sini ya, karena mitosnya itu, karena mitos, yang tadi dua mitos itu ya, ini lokasi yang pertama nanti, akan saya tunjukkan, di mana begal, atau rampok tersebut, di bunuh ya, jadi, rumah-rumor yang beredar itu, nah kalau di sini, ini sering terdengar rintihan, itu ya, rintihan orang minta tolong, ya mungkin, dari begal itu ya, mungkin ya, nah ini sekarang udah banyak lampu, karena mungkin saking, ini udah, karena mungkin saking, apa namanya, saking seremnya gitu ya, nah ini mulai di sini, nah ini rintihan-rintihan, minta tolong itu, di sini ada, ini di sebelah kanan saya, juga kuburan, Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim, jadi terasa banget, emang mistisnya aura di sini, aura mistisnya itu, terasa banget di sini, ini padahal, masih dekat dengan kota loh, ini belum jauh banget, ini dari kota Wanosobo, itu dari pusat kota itu, belum jauh banget, ini masih dekat banget, nah itu mitosnya, seperti itu ya, sering terdengar rintihan-rintihan, minta tolong di sini, ya mungkin itu ya, nah ini loh, ini kan lokasi, mata airnya kan di sini, ini sumber mata airnya ini, ini ya, ini loh, ini sumber mata airnya di sini, itu atas, itu kuburan dan sumber mata air, ya, ini kuburan dan pabringan, ini yang tunggu, maksudnya yang tunggu penjaga, tapi sekarang udah, banyak rumah-rumah, tapi masih, aura mistisnya masih ada, dulu waktu saya, zaman SMP, SMA itu, belum ada di sini, belum ada rumah-rumah penduduk, seperti ini, belum ada, sekarang udah ada, udah ada, ini, udah ada, wah ada, cewek, cewek bih, SMA-nya kiri opi, nah, oh ini bukan SMA, SMA-nya di bawah lagi, nah, ya, SMA itu, serem itu, nah itu, kalau di situ, banyak penampakan pocong, dan, mistisnya ya, rumornya, rumornya itu, setelah kejadian itu, banyak penampakan pocong, dan orang, seperti orang gantung diri, tapi, apa namanya, kalau didekati itu, nggak ada gitu loh, jadi, kelihatan dari jauh itu, kelihatan orang gantung diri gitu, ya, mungkin, penampakan gantung diri, si orang tersebut mungkin ya, orang tersebut yang, dulu pernah kejadian di SMA tersebut gitu loh, dulu zaman, dulu, sekolah, saya sekolah di sini itu, belum ada bangunan, di situ belum ada, ada, yang tadi kalian lihat itu, ada cewek, ada restoran itu, belum ada bangunan, seperti itu ya, dan di sini, pokoknya gelap banget, ini zaman dulu, bentar, SMA-nya mana ya, SMA-nya, iye, SMA ya, nah ini di sini, ini dulu belum ada, seperti ini, tapi masih, oh sekarang udah, udah, diterangi ya, udah, agak, apa terang gitu, nah di sini, nah ini, ini SMA-nya, di sini, nah ini, nah di sini, dulu itu gak ada apa-apa di sini, nah jadi ada, orang gantung diri di sini, nah, Bismillah, nah, jadi dulu bangunannya, belum ada, kayak gini, orang-orang gerbang-gerbangnya, opi, pokoknya dulu itu, masih satu SMA ini, di lokasi sini itu, aja gak ada penerangan, sama sekali ya, gak ada penerangan, sama sekali, jadi dulu mitos, bukan mitos, memang, memang di sini, itu ada orang gantung diri, entah itu dibunuh, atau bunuh diri, saya kurang tahu, tapi yang jelas, di salah satu gedung bangunan ini, ada orang meninggal, dan posisinya digantung gitu loh, nah, nah setelah ada kejadian itu, itu daerah sini itu angker banget, banyak penampakan, terutama pocong, dan penampakan orang yang gantung diri itu, tersebut gitu loh, wah di sini dulu, serem banget ini, Mek Sikiyo, sepadang temen ya, tapi, kalau sekarang, udah ada truko-ruko, mungkin kesan auranya, auranya, auranya mistisnya, udah hilang sekarang ya, yang tersisa, cuma yang tadi itu ya, yang di, yang di air mancur, apa yang di, mata air mudal itu ya, nah itu, di situ ada rintihan-rintihan yang tadi, tapi malamun begitu, saya lewat sini malam hari, tetap enggak berani, karena saya tahu mitosnya, ini terutama pohon ini, wah, hehehehe, Bismillah, nah ini ada satu lagi ya, mumpung, mumpung durasinya, juga belum terlalu panjang ini video, ini saya mau lewat, yang namanya, Jelegong, Jelegong, itu terkenal dengan, kuburan Cina, kuburan Cina terbesar di Wonosobo, wah, kalau mitos di situ, itu sejak zaman dulu, sebab, sejak zaman, ibu dan nenek-kakek saya, juga udah terkenal, angker banget di situ ya, dan kalau dulu, zaman dulu itu, gelap-gelap banget ya, pokoknya sangat gelap sekali, enggak tahu kalau sekarang, udah ada penerangan seperti itu, atau enggak, saya kurang tahu, tapi yang jelas, saya kalau lewat situ, siang hari gitu aja, apalagi sore hari gitu, udah merinding, udah kerasa, aura mistinya, udah kerasa merindingnya, itu udah kerasa banget, Pak, ih, ayo pih, ayo nih, poklyakin, wajih, cantik itu ternyata tadi ya, cewek kira-kira itu, ibu-ibu atau gadis itu, kok bawa anak, jangan-jangan anaknya tuyul, jangan-jangan gue kuntilanak, dan tuyul, tapi, tapi ayo loh, anaknya uduo kira-kira ya, kira-kira itu siapa itu tadi ya, wanita beneran, wanita manusia, atau wanita astral, itu kira-kira, dan anaknya itu, nah, nih, mulai memasuki wilayah, nah, kalau di sini, di sini itu, terkenal mitos angkernya itu, pada penampakan cewek, ya, entah itu, jenis sebutannya apa, kunti, apa, wewe, sudel bolong, atau apa, aku nggak tahu, tapi jelas, teman saya ya, teman saya, Fispa juga, teman saya Fispa juga, namanya Mas Andi Grandong, yang pernah cerita ya, kemarin-kemarin, kejadinya, belum lama, baru dua minggu ini, dia malam hari, habis dari karaukenan, ya, dia pulang karaukenan, pokoknya, mungkin, terlalu banyak mabuk, atau apa gitu, kurang tahu ya, dia lewat sini, pokoknya lah, nggak tahu, nggak tahu kenapa kok lewat sini, kurang tahu ya, padahal lewat, jalan yang bener aja, bisa kok kenapa lewat sini, nggak tahu, nah, jadi dia, pas waktu itu, dia melihat, apa ya, penampakan, dari belakang sih ya, dia tampak belakang, rambutnya panjang, cewek, dan kelihatannya, katanya, katanya, kalau dilihat dari, bentuk badannya, dan, bentuk rambutnya, itu katanya, mungkin cantik gitu loh, dia, dia melihat, seorang penampakan, dari belakang ya, tubuh seorang cewek, itu masuk ke, salah satu jalan, yang di kuburan, jadi pertama terlihat itu, di pinggir jalan gitu loh, di pinggir jalan dulu gitu loh, ya, pertama terlihat itu, di pinggir jalan, cewek, jadi, ceritanya dia hanya lewat, hanya lewat, terus misalnya di sini, cewek, di sini, nah, dia pertama enggak gagal sih loh, enggak sadar bahwa, di yang dilewati kok adalah cewek, terus, dia balik lagi, udah sampai berapa meter gitu, dia balik lagi gitu, dia balik lagi, masih sempat melihat cewek itu, tapi, cewek itu udah berjalan, udah beranjak dari tempat itu tadi, dan masuk ke dalam gang, nah, ternyata setelah disusuri, gang yang dia masuk itu, ternyata pas, longopan ke arah kuburan gitu loh, nah, ini lokasinya di sini, lokasinya di sini, kalau menurut pengcerita dia ya, nah, ini, 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 itu, 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 itu kuburan tuh, 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 maesan, maesan, nisan, itu kan kuburan Cina ya, kuburan Cina semua ini, ini, nah, di sini lokasinya, nah, oh, ini dulu, mitosnya serem banget ini di sini, ini pokoknya di sepanjang jalan ini, pokoknya kuburan atasnya, jadi dia mungkin, nah, di sini mungkin ya, terus, lihat di sini, sekerelepan gitu, dan dia, udah babelah kesana, tapi baru saja, oh, ternyata dia belok, nah, dia lihat, cewek itu tersebut masuk ke dalam kuburan, eh, ternyata setelah sampai di lokopan, udah gak ada lagi gitu loh, udah gak ada lagi cewek tersebut, gak tahu apakah cewek itu manusia, atau makhluk jadi-jadian, ya kurang tahu, oh, yang jelas itu berdasarkan pengalaman teman saya, itu kejadiannya bahkan, baru dua minggu yang lalu, nah, ini lokasi yang ada di Wonosobo, sekitaran ya, sebenarnya masih banyak lagi, banyak lagi, ini yang dekat-dekat Wonosobo, tapi, mistis angker itu banyak banget, masih banyak-banyak sekali lah, pokoknya lah, ya, sebab sayang, karena sekarang terlalu dekat dengan kota, mungkin, tempat yang dulunya angker, yang gelap gitu, sekarang sudah ada penterangannya, udah ada lampu-lampunya, jadi, kesan-kesan angkernya, kesan mistisnya itu, udah hilang gitu loh, sekarang gitu loh, tapi kalau bagi orang dulu, orang zaman dulu gitu, orang yang tahu mitosnya, tetap, kesan angkernya masih kerasa, ya, dan akhirnya kita kembali ke peradaban, semoga kalian gak kaget, lihat video ini, karena gak ada jump skiernya, tapi tetap ada efek-efek suara, musiknya gila nih ya, efek-efek suara musik, dan suara, dan gambar-gambar muncul, yang tentunya juga gila nih, hahaha, gitu, oke mas bro, mungkin cukup sekian dulu, video dari saya, dan hanya ini, yang saya punya di video kali ini, jangan lupa, jika kalian menyukai video-video seperti ini, jangan lupa di like, share, komen, dan tuh, dan sekarang, ifw atau antri-ifw, peace out, dan sampai jumpa di videoを, Terima kasih.